Cabang-cabang kuno di kolam petir keluarga Jin bergoyang, dan kemegahan bertaburan. Bunga-bunga aneh juga bermekaran dengan marah, merasakan dunia ini. Yang mengejutkan adalah ia mengeluarkan tangisan seperti bayi. Jika dilihat lebih dekat, suaranya agak mirip dengan suara lumba-lumba. Feng Hao, Little Black, Little Ball, dan Bull Demon King juga sangat terkejut. Pohon kuno ini penuh dengan misteri, dan bukan tanpa alasan disebut pohon iblis ekstrim. Itu benar-benar hampir menjadi iblis. Pusaran di langit juga berputar semakin cepat. Saat Feng Hao mendongak lagi, sebuah tangan raksasa tiba-tiba terulur dari salah satu pusaran. Itu adalah tangan manusia raksasa berbulu, lima jari menunjuk ke langit. Kemudian, kedua tangan terulur, kesepuluh jari menekan tepi pusaran, seolah-olah mencabik-cabik daging, mencoba keluar dari pusaran. Sialan, orang lain yang melintasi dunia. Tapi tidak peduli siapa itu, selain kamu, Feng Hao, siapapun yang berani bertarung denganku, aku pasti akan memotongnya. Ekspresi raja iblis banteng sangat marah ketika dia menatap makhluk yang keluar dari pusaran. Dan di pusaran lainnya, fenomena aneh juga lahir. Dari aura menakutkan yang mereka pancarkan, mereka juga pasti makhluk luar biasa dari dunia berbeda. Dan mereka muncul di langit di atas huaksia kuno, jadi mereka pasti datang untuk mencari pohon kuno yang tiba-tiba muncul di gunung Hua. Jangan khawatir, tidak masalah siapa yang datang. Ekspresi Feng Hao tenang, dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Ketika raja iblis banteng mendengar kata-kata Feng Hao, bahkan napasnya terhenti. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Feng Hao adalah penguasa seribu domain yang luas. Orang-orang yang telah melewati kehampaan untuk datang ke sini kemungkinan besar tidak akan mampu menggigit tulang yang keras ini. Dan dia merasa telah menjalin hubungan baik dengan Feng Hao. Ini adalah kekayaan terbesarnya. Kalau tidak, nasibnya mungkin akan sama dengan nasib Rasputra Seribu Bulu. Mendominasi dan mengesankan, Aku mengagumimu. Raja iblis banteng merasa tersanjung, bahkan kakak laki-lakiku itu tidak membuatku terkesan seperti kamu. Ekspresi Feng Hao sedikit berubah. Dia ingat ketika raja iblis banteng pertama kali turun, dia bertanya apakah dia adalah kakak laki-lakinya. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya dan dia bertanya, Siapa kakakmu? Apakah tubuh fisiknya juga tak terkalahkan? Meneguk. Raja iblis banteng hilang dalam ingatannya. Matanya dipenuhi ketakutan, dan dia berkata dengan suara serak, Dia adalah orang yang bahkan berani mengetuk kepala Kaisar Awan, penguasa seluruh langit dan alam. Tidakkah menurutmu dia sombong? Dia sama denganku. Kami berdua iblis, tapi dia adalah sage agung dari ras iblis. Benar, dia suka disebut sage agung, setara dengan surga. Dia pernah mendatangkan malapetaka di alam dewa di berbagai dunia, menjungkir balikan langit dan bumi. Bahkan kepala Cloud Soverein pun dipenggal olehnya. Pada titik ini, suara raja iblis banteng sedikit bergetar. Seolah-olah hanya memikirkan kakak laki-lakinya saja sudah membuat tulang punggungnya merinding. Sage agung, setara dengan surga. Jangan bilang namanya Sun Wukong. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Ini terlalu kebetulan. Namun, yang membuat Feng Hao semakin terkejut adalah raja iblis banteng menatap Feng Hao dengan heran dan berkata dengan lembut, Dewa Agung Pangu, jangan bilang kamu pernah mendengar namaku di seribu domain luas. Nama lengkapnya adalah sage agung yang setara dengan surga, Sun Wukong. Saya, Feng Hao terdiam. Dia memang kaget. Ia tidak menyangka bahwa karakter dari serial televisi Huaxia benar-benar ada di berbagai dunia. Misalnya, raja iblis banteng di serial televisi memiliki saudara laki-laki bernama Sun Wukong. Dan raja iblis banteng di depannya juga memiliki kakak laki-laki bernama Petapa Agung yang setara dengan surga, Sun Wukong. Itu terlalu kebetulan. Saat Feng Hao tergerak, dia memiliki gagasan yang lebih jelas tentang Demon Sein. Jelas sekali, sage agung dari ras iblis jauh lebih kuat daripada sage bela diri dari seribu domain yang luas. Lagi pula, jika mereka berani melawan Tuhan, setidaknya mereka abadi dan tidak bisa dihancurkan. Dan sekarang, buah yang dihasilkan oleh pohon suci iblis dao ekstrim di depannya memiliki kekuatan seperti itu. Tidak mengherankan jika banyak ahli luar angkasa yang berjuang untuk turun ke sini. Jika dia tidak memperjuangkan kesempatan seperti ini, dia akan menjalani hidupnya dengan sia-sia. Tinggal tiga hari lagi, ku rasa tidak akan banyak ahli luar angkasa yang datang. Feng Hao bergumam, tiga hari akan berlalu dengan cepat, tetapi tidak mudah bagi para ahli luar angkasa untuk turun. Feng Hao, Aku mengandalkanmu sekarang. Orang ini agak menakutkan. Aku tidak tahan. Raja Iblis Banteng menatap pusaran di langit dan sosok besar yang memenuhi sebagian besar langit. Seluruh tubuhnya gemetar. Keberadaan di pusaran air belum turun, namun tekanan yang kuat membuat semua orang sulit bernapas, menyebabkan napas mereka menjadi lebih cepat. Seluruh dunia berada dalam kepanikan dengan tingkat yang berbeda-beda. Bagi orang awam, pemandangan ini tidak sesederhana dikejutkan. Semakin banyak orang yang merasa bingung dengan masa depan, seolah-olah akhir dunia akan segera tiba. Enam sosok berjuang untuk keluar dari enam pusaran yang tergantum di langit. Mereka semua adalah makhluk yang sangat besar dan bukan manusia. Mengaum. Makhluk pertama yang keluar dari pusaran adalah Iblis besar yang tampak seperti gorila dengan rambut hitam tebal. Namun, ada tanduk besar di kepala gorila tersebut. Tanduk itu bersinar dengan busur cahaya yang menakutkan, dan bahkan kekosongan pun terbelah. Saat ia muncul, ia memukul dadanya dengan tinjunya. Suara nyaring terdengar, dan langit tiba-tiba dipenuhi guntur dan kilat. Setan besar itu menerobos atmosfer bumi dan menabrak bumi seperti meteorit. Ia turun dengan ekor besar yang menyala-nyala. Tubuh Iblis besar itu telah menyusut banyak ketika menembus atmosfer, tapi tingginya masih ratusan kaki. Pada saat itu, Iblis besar di atas huasan turun seperti gunung dewa. Itu menutupi langit, seolah malam telah tiba. Tujuan Iblis besar itu sangat jelas. Mata merahnya, seukuran kotak pos, dipenuhi kegembiraan dan fanatisme. Bang! Setan besar itu menghantam tanah, dan seluruh provinsi SX bergetar. Namun, yang mengejutkan adalah saat pohon kuno aneh itu bergoyang, lingkaran cahaya yang bisa dilihat dengan mata telanjang menyebar ke seluruh provinsi. Adegan yang semua orang mengira akan menyebabkan gempa bumi ternyata tidak terjadi. Jelas sekali bahwa lingkaran cahaya yang dipancarkan oleh pohon kuno telah menstabilkan seluruh daratan. Pohon ini. Feng Hao merasakannya dengan cermat dan menebak bahwa pohon kuno itu pasti memiliki roh. Ia berakar di tanah, seolah melindungi segala sesuatu di sini. Adapun Feng Hao, dia juga merasakan niat pedang tajam jauh di dalam inti pohon kuno. Itu adalah niat pedang dengan niat membunuh. Ujung tombaknya ditujukan pada Iblis besar yang turun. Mengaum. Setan besar itu meraung ke langit, dan suaranya terdengar seperti guntur yang terdam. Jaraknya hanya puluhan kilometer dari huasan. Pada saat itu, ia sedang melangkah mendekat, matanya tertuju pada bunga di pohon kuno. Itu serakah dan fanatik. Di sana, semangat juang Raja Iblis Banteng diprovokasi oleh Iblis besar. Dia melihat pohon kuno itu sebagai wilayah kekuasaannya, dan pada saat itu, dia ingin mempertahankannya. Saat dia meraung, tubuhnya juga berkembang pesat pada saat itu, dan akhirnya menjadi Iblis Banteng yang tingginya ratusan kaki. Ini adalah wujud yang dia ambil ketika dia turun, dan itu memang terlihat mirip dengan Raja Iblis Banteng di serial televisi. Raungan para Iblis besar sepertinya mampu merangsang semangat juang. Feng Hao merasakan semangat juang datang dari Little Hei. Dia sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut, Hei kecil, jangan impulsif. Feng Hao berkata dengan lembut. Mata Little Hei menjadi jernih kembali, dan dia sedikit menundukkan kepalanya. Bola kecil itu juga bersemangat melihat kedua Iblis besar itu menampakkan wujud aslinya. Diam-diam ia membuka ruang siaran langsung dan langsung menayangkan siaran langsung konfrontasi dua setan besar itu kepada netizen. Dalam sekejap, netizen seluruh Waksia menjadi gempar. Mereka melihat dua setan besar itu dari dekat. Salah satunya adalah Raja Iblis Banteng yang telah turun sebelumnya tetapi ditekan oleh Feng Hao, dan yang lainnya adalah Iblis besar yang baru saja turun dari wilayah luar. Gambarannya jelas, dan samar-samar orang bisa merasakan tekanan yang menyesatkan melalui layar. Di saat yang sama, netizen juga melihat pohon kuno raksasa yang tiba-tiba tumbuh di huasan. Mereka kaget, tapi mereka juga sangat merasakan peradaban cemerlang di bumi. 312. Raja Iblis Banteng meraung. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, ingin menekan Iblis besar yang turun lebih dulu. Dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan bumi retak dan bergetar. Namun, di bawah perlindungan pohon Iblis dari jalan tertinggi, bumi hanya bergetar dan tidak retak. Adegan ini memungkinkan Raja Iblis Banteng mengeluarkan kekuatan penuhnya. Rasakan pukulan setan bantengku. Raja Iblis Banteng meraung dan menyerang gorila bertanduk tunggal itu. Tinju kanannya membawa kekuatan angin dan guntur saat ditinju. Kekosongan itu bergetar saat menabrak tubuh gorila. Ledakan. Suara gemuruh terdengar di seluruh area gunung Hua, membuat otak semua orang berdengung. Iblis besar itu terlempar karena pukulan itu dan menabrak gunung dengan keras, tapi sepertinya dia tidak terluka. Ia menggelengkan kepalanya dan berdiri. Busur cahaya pada tanduk di kepalanya menjadi lebih terkonsentrasi. Awan gelap tiba-tiba berkumpul di langit di atasnya, dan pemandangan guntur dan kilat muncul. Jelas sekali, tanduk iblis besar ini memiliki kemampuan mengumpulkan petir. Aku adalah Raja Klan Gorila Raksasa di alam semesta. Beraninya kau, si banteng kecil, melawanku. Iblis besar dari Klan Gorila Raksasa menjilat bibirnya yang seperti layar, tatapan, haus darah di matanya. Saat petir jatuh dari langit, permukaan tubuhnya ditutupi dengan lapisan pelindung petir yang kental, berkedip dengan busur cahaya yang menakutkan. Menggunakan baju besi petir, sepertinya iblis besar yang memahami hukum langit dan bumi, Gumam Feng Hao. Setan besar dari alam semesta ini sepertinya dibatasi oleh hukum bumi, tetapi karena ia berada di alam semesta yang sama dengan bumi, penindasannya tidak terlalu kuat. Hasilnya, iblis besar dari Klan Gorila Raksasa ini bisa menggunakan kekuatan langit dan bumi. Entah itu Raja Iblis Banteng atau iblis besar dari Klan Gorila Raksasa, mereka berdua berada di level Raja Ras Iblis. Hampir tidak ada perbedaan dalam kekuatan fisik mereka. Tapi karena Klan Gorila Raksasa adalah iblis besar di alam semesta, mereka memiliki keunggulan absolut. Iblis Banteng Kecil, Anda hanyalah Raja Sebuah Klan, saya adalah Raja Dunia Iblis. Raja Iblis Banteng sangat marah. Bukan perasaan yang baik dipandang rendah oleh pria yang lebih lemah darinya. Dengan amarahnya, tubuhnya berubah lagi, menjadi seekor Banteng Hitam seukuran gunung. Saat tubuh aslinya muncul, aura pelepasan dari kekangan hukum muncul. Di sana, raungan marah mengguncang bumi dan gunung-gunung. Murid besar iblis besar Klan Kera Raksasa tiba-tiba menyusut. Yang jelas, ia merasakan aura yang membuat jantungnya berdebar-debar. Serangan brutal. Raja Iblis Banteng meraung. Kukunya menancap di tanah, dan kabut putih keluar dari lubang hidungnya. Magma muncul lagi di bawah kakinya. Pada saat ini, Raja Iblis Banteng seperti utusan dari neraka. Dengan menggunakan kekuatan supernaturalnya, dia menabrak iblis besar dari suku Kera Raksasa. Tanah yang diinjaknya meninggalkan lubang lava yang sangat besar, dan bahkan tanah pun ikut terbakar. Sebenarnya ada iblis hebat sepertimu di bumi. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa melindungi kesempatan seperti ini? Konyol. Setan besar dari Raskera Raksasa mencibir. Tinjunya dikelilingi oleh busur cahaya, seperti dua bola petir besar. Dia menghancurkannya langsung ke arah Raja Iblis Banteng yang sedang menyerangnya. Bang. Gemuruh. Saat tinju itu bertabrakan dengan kepala Raja Iblis Banteng, ruang di sana terdistorsi, menciptakan lubang hitam mengerikan yang bahkan menelan cahaya. Yang paling. Secara tidak jelas, suara keras terdengar di dunia, seperti suara patah tulang yang diperkuat. Melenguh. Raja Iblis Banteng meraung dengan marah. Kempat kukunya berubah menjadi jeli, dan ia hampir berlutut di tanah. Matanya dipenuhi amarah dan kemarahan. Banteng tua. Ekspresi Feng Hao berubah. Kekuatan supernatural roh naga Azure ditampilkan, dan dia muncul di depan Raja Iblis Banteng seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia melihat retakan di tengah sepasang tanduk Raja Iblis Banteng. Mereka berlumuran darah, dan itu adalah pemandangan yang mengerikan. Adapun iblis besar dari Raskera Raksasa, meskipun baju besi di tinjunya telah retak, dan kulit di tulang jarinya terkoyak, luka yang dideritanya tidak separah yang dialami Raja Iblis Banteng. Niat membunuh diam-diam muncul di antara alis Feng Hao. Alam semesta ini terlalu menekan kita. Jika kita berada di alam segudang, wujud manusia banteng tua akan cukup untuk membunuhnya. Raja Iblis Banteng sangat marah. Dia memandang Feng Hao, mengertakan gigi, dan berkata, Feng Hao, kakak laki-lakiku belum datang. Aku tidak punya pilihan selain memintamu membunuhnya untukku. Feng Hao tidak berbicara, dan hanya mengangguk. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik, dan pandangannya tertuju pada Iblis Besar dari Raskera Raksasa, yang sedang mencibir. Mati! Kata-kata dingin keluar dari mulut Feng Hao. Of! Haha! Aku hampir mati karena tertawa. Manusia semut sepertimu berani bicara padaku. Setan besar dari Raskera Raksasa tertegun pada awalnya, dan kemudian dia melihat Feng Hao yang seperti semut di tanah, dan dia hampir tersedak tawa. Di kejauhan, kelopak mata bola kecil dan hitam kecil bergerak-gerak, dan mereka memandang Iblis Besar yang tertawa dari Raskera Raksasa dengan simpati. Menghadapi cibiran Iblis Besar dari Raskera Raksasa, Feng Hao hanya memiliki satu tanggapan, dan itu adalah pola totem kilin di lengannya. Lengan kilin muncul. Dengan kepalan lembut, kekosongan itu meledak. Namun, Iblis Besar itu sepenuhnya mengabaikan Feng Hao, dan tidak menyadari pemandangan yang mengejutkan ini. Aku bisa menginjak-injakmu hingga hancur berkeping-keping dengan hentakan biasa. Setan besar dari Raskera Raksasa dengan santai mengangkat kakinya, dan saat dia berbicara, dia langsung menginjak Feng Hao. Namun, saat kakinya hendak menyentuh kepala Feng Hao. Feng Hao hanya mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan. Berdengung. Dalam sekejap, kehampaan mulai berdengung dengan liar, seolah-olah ruang tidak dapat menahan kekuatan pukulan Feng Hao dan meratap. Of! Retak! Retak! Pukulan ini tiba-tiba membuat bola mata Iblis besar dari Raskera Raksasa melotot, dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Kemudian, kaki, betis, paha, dan tulang belakangnya langsung hancur oleh kekuatan pukulan Feng Hao. Tulang-tulangnya patah satu demi satu. Dan baju besi petir di tubuhnya juga berubah menjadi titik cahaya, melayang di antara langit dan bumi. Kemudian, Iblis besar dari Raskera Raksasa dikirim terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Dia jatuh ke tanah seperti anjing mati, dan matanya yang seperti danau dipenuhi rasa tidak percaya dan sangat terkejut. Dia, semut itu, bagaimana mungkin, gumam Iblis besar dari Raskera Raksasa. Setelah merasakan keadaan tubuhnya, dia hanya bisa gemetaran. Dia tidak dapat memahami bagaimana tubuh seperti semut itu dapat mengandung kekuatan yang begitu besar sehingga bahkan tubuh yang dia banggakan pun tidak dapat menahannya. Untuk dapat melintasi batas dan datang ke sini, tubuhnya telah bertahan dari robekan celah ruang waktu. Namun kini, tulangnya patah di tangan manusia. Waktu seakan berhenti pada saat ini. Jin Xin dari keluarga Jin tercengang, dan tubuhnya gemetar. Bahkan Raja Iblis Banteng, Hitam Kecil, dan Bola Kecil pun tercengang. Bahkan mereka tidak menyangka bahwa di bumi, di mana budidaya ditekan, kekuatan pukulan Feng Hao bisa mencapai tingkat yang begitu mengejutkan. Dia memang seorang Tuhan. Siaran langsung Little Ball tidak dimatikan, dan kamera baru saja menangkap adegan tersebut. Saat ini, seluruh Huaxia menjadi gila. Seluruh dunia bersorak. Pada awalnya, semua orang mengira ini adalah akhir dari umat manusia. Namun, adegan dalam siaran langsung memberitahu mereka bahwa sebagai manusia, Feng Hao memiliki kekuatan untuk menyelamatkan dunia. Bahkan para Great Demon dari alam luar tidak dapat melawannya. Dan ini juga mengingatkan mereka pada toko utama dalam film, Battle of the Ancient Gods, Suanyuan. Pada saat ini, jika Feng Hao berganti kostum, dia akan menjadi kaisar kuning Suanyuan yang asli. Gambar Feng Hao terpatri di hati setiap orang dan tidak dapat dihapus. Pada saat yang sama, pohon iblis Dao ekstrim yang melindungi tanah ini juga sepertinya merasakan sesuatu. Ia mengirimkan sinyal persahabatan, dan cabang-cabangnya bergoyang. Demikian pula, dengan perubahan dari pohon iblis Dao ekstrim, Feng Hao juga merasakan sedikit kelonggaran dalam budidayanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. 3.113 Fenomena aneh di tubuhnya membuat Feng Hao percaya bahwa pohon iblis Dao ekstrim ini mungkin mampu mengurangi penindasan hukum alam semesta. Feng Hao merasa bahwa ini ada hubungannya dengan dia yang melukai iblis kera raksasa dengan parah. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa mempertahankan bumi dari ras alien mungkin membantunya mengurangi penindasan terhadap hukum bumi. Apa yang terjadi di depannya adalah buktinya. Mengaum. Setan kera raksasa meraum lagi dan lagi. Meski terluka parah, ia tetap memandang ke langit dengan marah. Matanya yang seukuran danau menatap Feng Hao dengan kebencian yang luar biasa. Ia membawa harapan ras kera raksasa dan melintasi dunia untuk mengambil buah pohon suci dari bumi. Siapa sangka ia akan terluka parah oleh penduduk asli bumi begitu ia tiba. Ia tidak dapat menerima kenyataan bahwa ia mati sebelum meraih kemenangan. Namun, tulangnya patah dan tidak ada kekuatan tempur yang tersisa. Bahkan berdiri adalah keinginan yang luar biasa. Dadada. Tiba-tiba, enam helikopter terbang dari langit di atas keluarga Jin. Bergerak dalam formasi unik, mereka menuju lokasi Feng Hao. Feng Hao melihat pemandangan ini dan menyadari bahwa itu adalah helikopter serang terbaru yang dikembangkan oleh militer Huaxia. Kinerja sudah lebih baik dibandingkan negara lain dan merupakan jet tempur yang sepenuhnya independen. Dia tidak menyangka enam dari mereka akan terbang ke arahnya. Pandangannya tertuju pada helikopter yang dijaga di tengah-tengah lima helikopter. Jelas sekali, ini adalah helikopter tempat orang paling penting berada. Di saat yang sama, ruang siaran langsung Xiao QQ juga berada dalam kondisi terguncang. Mereka sudah mengenali model jet tempur tersebut. Ya Tuhan, mereka berenam. Melihat formasi ini, mungkin itu adalah ketua. Mungkin itu yang dari Huaxia. His, sangat menakutkan, sangat menakutkan. Lige Lord Bisgat, tolong jangan matikan siaran langsungnya. Mari kita kagumi keanggunan para dewa. Komentar di ruang siaran langsung bagaikan air pasang yang menyilaukan mata. Ini juga menunjukkan betapa populernya ruang siaran langsung Xiao QQ. Semua orang di dunia yang ingin melihat semuanya memperhatikan. Boss platform siaran langsung mungkin tertawa terbahak-bahak. Dia menunggu untuk go public untuk menghasilkan uang dan bersaing memperebutkan posisi orang terkaya di Huaxia. CEO Sun Teng dan Ali Mama mungkin tidak bisa dibandingkan dengannya. Dengan satu miliar pengguna di seluruh dunia, ini sungguh luar biasa. Helikopter itu mendarat tidak jauh dari pohon iblis Dao Extreme. Jaraknya hanya beberapa ratus meter dari Feng Hao dan yang lainnya. Angin kencang dari baling-baling membuat rambut mereka menari-nari tertiup angin. Seorang pengawal berjas hitam keluar dari helikopter. Dia tampaknya menjadi pengawal terbaik di Zhongnanhai, Tiongkok. Kemudian, seorang lelaki tua yang agak gemuk keluar. Itu dia. Ekspresi Feng Hao berubah. Identitas orang tersebut memang tidak sederhana. Dia telah membaca tentang lelaki tua ini di internet. Dia bisa dianggap sebagai salah satu dari sedikit orang teratas. Halo. Dengan senyuman di wajahnya, lelaki tua itu berjalan menuju Feng Hao, sama sekali tidak waspada. Namun, pemandangan ini membuat para pengawalnya berkeringat dingin karena ketakutan. Saat mereka hendak mengejarnya untuk melindunginya, lelaki tua itu memberi isyarat dan mereka segera mundur. Mereka menyaksikan tanpa daya saat lelaki tua itu berjalan mendekati Feng Hao. Kamu bahkan lebih muda dari yang kamu lihat di TV. Lelaki tua itu memasang ekspresi ramah di wajahnya. Dia adalah seorang lelaki tua yang sangat ramah. Dia tidak sombong dan membuat orang menghormatinya dari lubuk hati yang paling dalam. Di sini sangat berbahaya. Kamu seharusnya tidak datang. Feng Hao memandang lelaki tua itu dengan ekspresi tenang. Dia juga bingung. Kenapa dia datang ke keluarga Jin Kuno? Apakah itu juga untuk pohon suci? Atau apakah itu pohon suci lain yang bisa dimakan oleh manusia dan segera menjadi sage? Orang tua itu terkekeh. Saya sangat lega Anda ada di sini. Feng Hao terdiam. Dia tidak menyangka lelaki tua luar biasa ini, yang bisa membuat Tiongkok gemetar dengan satu hentakan kakinya, menjadi begitu cerewet. Lalu kenapa kamu ada di sini? Feng Hao bertanya langsung. Itu karena tempat ini sangat berbahaya. Monster di lima pusaran akan menyelesaikan keturunannya. Ketika saatnya tiba, sisa kekuatan yang mereka timbulkan bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Orang tua yang luar biasa ini seharusnya berada di ibu kota kekaisaran, tetapi dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk datang ke Gunung Hua. Ini membingungkan Feng Hao. Fenomena yang terjadi di bumi saat ini berdampak besar. Kalian para kultifator juga sudah terekspos ke dunia. Namun negara masih perlu terus berkembang, namun arahnya mungkin perlu disesuaikan. Orang tua itu memandang Feng Hao dengan kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Dia kemudian berkata, Saya harap kita dapat mencapai kesepakatan sederhana. Teruskan, Feng Hao cukup menunjukkan rasa hormat pada lelaki tua itu. Sebagai dewa utama, dia tidak mungkin begitu menghormati manusia. Namun identitas lelaki tua itu sangat luar biasa dan mengagumkan. Saya harap Anda dapat menyerahkan semua monster yang Anda bunuh kepada organisasi nasional. Saya juga akan mewakili Huaxia dan memberi Anda kemudahan terbesar. Orang tua itu memandang Feng Hao dengan serius. Tujuannya datang kali ini sangat sederhana. Dia ada di sini untuk monster. Awalnya, dia bisa saja mengirim orang lain untuk bernegosiasi dengannya. Namun, lelaki tua itu bersikeras untuk datang sendiri. Itulah satu-satunya cara untuk menunjukkan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada Feng Hao. Seseorang yang membela bumi melawan monster adalah pahlawan umat manusia. Feng Hao sedikit terkejut saat mendengar kata-kata lelaki tua itu. Dia mengira itu adalah sesuatu yang besar, tapi dia tidak menyangka itu hanya untuk mayat monster. Itu bahkan lebih baik. Dia juga khawatir tentang bagaimana menangani mayat monster. Itu karena dia sudah memutuskan untuk menekan semua monster yang turun ke bumi yang menjadi ancaman baginya. Baiklah, selama itu monster mati, Anda dapat mengatur agar departemen menanganinya. Saya tidak akan ikut campur, Feng Hao mengangguk. Orang tua itu tersenyum dan berkata, Kalau begitu, saya ucapkan selamat berburu sebelumnya. Kemudian, lelaki tua itu berjabat tangan dengan Feng Hao dan pergi dengan puas. Dia menaiki helikopter di bawah perlindungan pengawalnya dan meninggalkan kawasan gunung Hua yang berbahaya. Di saat yang sama, penonton siaran langsung Xiao Qiyu kembali gempar. Anehnya, seluruh siaran langsung menjadi sunyi saat lelaki tua itu muncul. Mereka hanya berani bersuara setelah lelaki tua itu pergi. Auranya terlalu kuat, dia terlihat seperti orang tua biasa, tapi aura tak kasat mata itu bisa membuat orang terengah-engah. Sepertinya negara ini mengambil mayat monster-monster ini untuk penelitian. Itu hal yang bagus. Dengan gen monster atau beberapa data, negara ini mungkin sekali lagi memimpin dunia dalam bidang biologi. Negara ini mungkin akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Feng Hao, kamu adalah berkah bagi Hua Xia. Siaran langsungnya penuh dengan komentar, namun tak lama kemudian, bagian komentar dari siaran langsung yang rame itu kembali tenang. Itu karena, monster lain telah turun. Itu adalah buaya raksasa dengan duri tulang di sekujur tubuhnya. Ada sebanyak 12 paku tulang di punggungnya, memancarkan ketajaman yang mengerikan. Ia turun dari luar angkasa dan bergegas ke atmosfer, menyeret ekor yang menyala-nyala di belakangnya. Seperti meteorit, ia jatuh dari langit, menyebabkan kehampaan bergetar. Gesekan di udara menghasilkan pekikan yang memekakkan telinga. Tekanan dahsyat pun turun dengan munculnya buaya raksasa yang menyapu kawasan gunung Hua. Haha, senior dari ras buaya ilahi ada di sini. Semut, kali ini kamu mati. Ini adalah raja dari ras buaya ilahi. Budidayanya dapat menempati peringkat seratus teratas di seluruh alam semesta. Iblis raskera raksasa yang sekarat itu menyeringai mengerikan. Dia menatap Feng Hao dengan tatapan dingin di matanya. Telah mendengar bahwa Feng Hao sepertinya ingin membunuhnya dan menyerahkan mayatnya kepada manusia yang lemah. Itu mungkin menghancurkan tubuhnya. Ini sangat tercelah. Itu harus membunuh Feng Hao. 3.114 Buaya raksasa telah menyeberang dari luar angkasa dan tiba di bumi tanpa hambatan. Mata buayanya dipenuhi keserakahan saat melihat pohon suci di depannya. Menyeberanginya harus membayar mahal dan tidak mengecewakan. Sebagai rajaklan buaya ilahi dan salah satu dari seratus makhluk super teratas di alam semesta, ia sangat arogan dan meremehkan dunia. Ia sama sekali tidak menganggap serius apapun di bumi. Sebelum datang, klan buaya ilahi telah menyelidiki bumi, termasuk kekuatan utama, siapa orang terkuat dan berapa tingkat kultifasi mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa orang terkuat bahkan tidak dapat melintasi alam semesta, mereka semakin memandang rendah bumi. Raja buaya ilahi, kamu akhirnya sampai di sini. Pada saat itu, Raja buaya surgawi yang arogan disela oleh suara yang tiba-tiba. Ia berpaling dari pohon suci dan menoleh untuk melihat iblis kera raksasa yang menyanjung. Namun, postur iblis kera raksasa sangat tidak sedap dipandang. Dia setengah terbaring di tanah dan mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya. Dia tampak sangat sedih. Raja kera raksasa, kaisar. Raja buaya ilahi menatap Raja kera raksasa seperti seorang raja yang memandang rendah rakyatnya. Jiwa Raja kera raksasa bergetar di bawah tatapan Raja buaya ilahi. Sangat mengejutkan bahwa Raja buaya ilahi masih dapat memiliki tingkat kultivasi yang begitu kuat bahkan di bawah tekanan hukum. Pada saat yang sama, ia sangat bersemangat. Semut terkutuk itu pasti akan mati kali ini, kan? Iya, ini aku. Suara Raja kera raksasa bergetar saat dia berlutut di tanah dengan ekspresi hormat di wajahnya. Adegan ini pun membuat kaget seluruh netizen yang menyaksikannya. Iblis besar yang tiada taranya dari wilayah luar sebenarnya sedang berlutut di hadapan iblis besar lain yang telah turun ke dunia ini. Jelas sekali, yang terakhir lebih kuat. Pada saat itu, Raja buaya ilahi memandang Raja kera raksasa dengan acuh-ta'acuh dan menggelengkan kepalanya. Kamu datang ke bumi dan jatuh dari langit, tapi berakhir seperti ini. Kamu memalukan bagi protos. Raja kera raksasa caesar gemetar dan ekspresinya tiba-tiba menjadi ganas. Raja, aku adalah Raja dari klan kera raksasa. Bagaimana aku bisa jatuh seperti ini? Itu semua karena dia, semut sialan itu. Saat dia berbicara, pandangannya tertuju pada Feng Hao, yang tidak jauh dari pohon suci. Ada kilatan dingin di matanya. Oh. Raja buaya ilahi terkejut. Dia mengikuti pandangan Raja Gorila Raksasa caesar dan melihat Feng Hao, yang tampak tenang dan acuh-ta'acuh. Menarik. Kamu berani menatap mataku. Kamu adalah orang pertama di planet kelas rendah, kata Raja buaya ilahi dengan nada meremehkan. Ia tidak memperhatikan manusia biasa. Mungkin satu sisik saja di tubuhnya bisa menghancurkannya sampai mati. Raja buaya ilahi telah menyelidiki budidaya dan kekuatan tempur penduduk bumi. Jika tidak, ia tidak akan mengambil risiko melakukan perjalanan melalui kehampaan. Justru karena dia memiliki keyakinan mutlak maka dia berani turun ke bumi. Oleh karena itu, Raja buaya ilahi tidak memandang Feng Hao untuk kedua kalinya pada pemuda di depan pohon suci, yang tidak memiliki fluktuasi budidaya sama sekali. Adapun Feng Hao, dia mencibir pada penghinaan Raja buaya ilahi. Seekor binatang buas berani menyebut dirinya Raja klan dewa, lelucon yang luar biasa. Bahkan jika kamu ingin menjadi tungganganku, kamu tetap tidak layak. Feng Hao berkata dengan santai, seolah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat biasa. Namun, kata-katanya merupakan penghinaan besar bagi Raja buaya ilahi, yang telah lama menjadi Raja klan dewa. Beraninya seekor semut berbicara seperti itu. Saat Raja dewa marah, bahkan galaksi pun akan meledak. Tulang taji di permukaan tubuh Raja buaya ilahi menyebar seperti burung merak yang melebarkan ekornya, memancarkan cahaya dingin. Niat tajamnya bahkan menyebabkan munculnya retakan di kehampaan. Dong! Raja buaya ilahi melangkah maju. Di bawah tubuhnya yang besar, tanah yang dilindungi oleh pohon suci juga retak. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya Raja buaya ilahi. Mati! Raja buaya ilahi menatap Feng Hao dan tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, nada dinginnya bercampur dengan rasa dingin yang membuat orang merasa seolah-olah berada di dalam rumah es. Seluruh gunung Hua sepertinya telah memasuki musim dingin, dan semuanya membeku. Dingin sekali! Orang-orang dari keluarga Jin adalah yang paling dekat dengan Raja buaya ilahi. Rasa dingin membuat tubuh mereka mulai membeku, dan mereka hampir membeku. Wajah semua orang penuh ketakutan. Hanya Jinjing, yang memiliki kultivasi yang relatif kuat, yang tidak terpengaruh oleh hawa dingin. Namun, tekanan yang dia alami tidaklah kecil, dan ada sedikit kengganan di wajahnya yang cantik. Si kecil ini sangat sombong. Kamera langsung Little QQ menghadap Raja buaya ilahi, dan nadanya sangat santai. Dan perkataannya pun mengurangi tekanan terhadap netizen di ruang siaran langsung. Keyakinan yang dipancarkan Little QQ menginfeksi mereka. Oleh karena itu, mereka tidak takut pada Raja buaya ilahi yang kuat seperti sebelumnya. Anak kecil Bagaimanapun, Raja buaya ilahi adalah eksistensi super yang masuk dalam seratus teratas di alam semesta. Kata-kata QQ kecil terdengar di telinganya. Saat berikutnya, dia juga sangat marah. Cakar buaya besar merobek ruang dan tiba-tiba terhempas dari langit. Seolah-olah langit telah runtuh, menutupi langit. Jika kamu ingin menyentuhnya, kamu harus lihat apakah aku setuju atau tidak. Pada saat ini, suara familiar tiba-tiba terdengar di ruang ini. Sebelum Raja buaya ilahi dapat menemukan sumber suaranya, Feng Hao telah menunjukkan bakat sayap burung vermilien dan lengan kilin. Dengan premis bahwa kultivasi di tubuhnya sedikit longgar, kekuatan yang meletus pada saat ini meningkat pesat. Bang! Suara keras terdengar. Ketika Raja buaya ilahi bingung bagaimana telapak tangannya tidak bisa mengenai, tiba-tiba ia terkejut melihat ada lubang besar di telapak tangan kanannya. Lalu, tiba-tiba terasa sakit yang menusuk. Ia melihat cahaya merah menyala keluar dari lubang di telapak tangan dan melayang di depannya. Itu adalah Feng Hao, yang sebelumnya dibencinya. Dasar semut sialan. Beraninya kau melukaiku. Taji tulang Raja buaya ilahi berdiri terbalik. Ia merasa malu dan marah. Bagaimana semut bisa melukainya? Sayang sekali, ini sungguh memalukan. Mengaum. Tubuh Raja buaya ilahi tiba-tiba berubah dan menyusut dengan cepat. Ia berubah menjadi seorang pria parubaya dengan taji tulang di tangannya dan tubuh bersisik. Dan dia hanya diam-diam melayang di udara, tidak bergantung pada benda luar apapun, seperti dewa yang turun ke dunia manusia. Sebelum aku memakan buah suci, aku ingin menggunakan darahmu untuk merangsang nafsu makanku. Suara mendesing. Ria parubaya yang telah diubah oleh Raja buaya ilahi memegang taji tulang dan langsung bergegas menuju Feng Hao. Kecepatannya sangat cepat, dan datang dengan momentum angin dan guntur. Taji tulang di tangannya merobek ruang, dan dalam sekejap mata, itu sudah sampai di depan Feng Hao. Kecepatanku sangat cepat sehingga kamu bahkan tidak bisa bereaksi. Raja buaya ilahi mencibir. Saat ia tersapu dengan taji tulang, terdengar suara mendengung di angkasa. Ia percaya bahwa dengan kecepatannya saat ini, Feng Hao tidak akan bisa melihat lintasannya sama sekali. Dan di matanya, Feng Hao seperti orang mati. Dari mana rasa percaya dirimu berasal. Namun, saat berikutnya, mata Raja buaya ilahi tiba-tiba melebar, karena Feng Hao, yang seharusnya dibunuh olehnya, telah menghilang. Dan di belakangnya terdengar suara yang familiar dan arogan. Hah! Begitu Raja buaya ilahi berbalik, tiba-tiba ia merasakan penglihatannya menjadi hitam, dan sebuah kaki tiba-tiba membesar di matanya. Memukul. Kaki Feng Hao langsung menginjak wajah Raja buaya ilahi. Setelah suara keras, cetakan sepatu besar muncul di wajah Raja buaya ilahi, dan kemudian tubuhnya jatuh dari langit. Ini. Ketika Raja Gorila Raksasa melihat pemandangan ini, dia tercengang, dan lidahnya melengkung. Raja buaya ilahi, seorang pria superkuat yang kekuatan tempurnya termasuk di antara seratus teratas di alam semesta, sebenarnya telah diinjak oleh Feng Hao secara langsung. Wah! Raja Gorila Raksasa tiba-tiba menangis, dan suaranya bergetar ketika dia berkata, Bu, aku ingin pulang. Bumi terlalu menakutkan. Bang! Raja buaya surgawi jatuh ke tanah, dan tubuhnya tertanam di tanah. Saat ini, terlihat lesu dan bingung. Apa yang sedang terjadi? Hingga saat ini masih belum bereaksi. Apa yang baru saja terjadi? Dan, ruang streaming langsung yang menyaksikan adegan ini juga sunyi. Setiap orang yang menyaksikan pemandangan ini dari seluruh dunia juga lupa bernapas. Feng Hao ini, terlalu, mendominasi. Dengan satu pukulan, dia telah melumpuhkan Raja Gorila Raksasa, dan dengan satu tendangan, dia telah menginjak Raja Buaya Surgawi, yang bisa berubah menjadi manusia, ke dalam tanah. Saat ini, pandangan dunia mereka telah runtuh. Feng Hao sama sekali bukan manusia. 31115 Raja Buaya Ilahi memakan seteguk lumpur dan wajahnya memerah. Kemarahan muncul di hatinya. Semut rendahan, kamu. Raja Buaya Ilahi meraung lagi dan lagi. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Feng Hao menginjak ke bawah lagi. Of. Raja Buaya Surgawi memuntahkan seteguk darah hijau tua lagi, merasa sangat terhina. Sebagai Raja Klan Buaya Ilahi, makhluk terkenal dalam daftar ratusan pertempuran kosmik, diakini ditindas oleh manusia mirip semut. Ini merupakan penghinaan besar. Dalam kemarahannya, auranya melonjak dan asap putih keluar dari lubangnya. Lalu, sisik di tubuhnya tiba-tiba berdiri. Energi terkondensasi dalam timbangan, berubah menjadi senjata pembunuh yang sangat tajam yang menutupi Feng Hao. Langit penuh dengan sisik yang dapat mengoyak ruang angkasa. Ketajamannya sangat ekstrim sehingga Feng Hao mendapat ilusi bahwa tubuhnya akan dibelah. Ketika sisik yang tak terhitung banyaknya mengelilingi Feng Hao dan tiba-tiba menyusut untuk membunuhnya. Tubuh kura-kura hitam. Feng Hao meraung di dalam hatinya. Tubuhnya bersinar, dan tulang serta dagingnya segera berubah. Ia menjadi tubuh ilahi yang tak terkalahkan, tidak bisa dihancurkan, dan tidak bisa dihancurkan. Kamu memaksaku untuk menggunakan kartu trufku. Kamu akan mati dengan mulia. Raja Buaya Ilahi mencibir. Gerakan tak terduga ini pernah menonjol dalam pertemuan seratus pertempuran kosmik karena tebasan berurutan skala ilahi ini. Bahkan kapal perang terberat di alam semesta pun akan terkoyak oleh sisiknya. Itu adalah artefak ilahi. Bagaimana mungkin manusia rendahan bisa menolaknya? Dia pasti akan mati. Namun, harga dari langkah ini juga besar. Itu telah mengorbankan nyawanya selama seribu tahun. Tentu saja, kehidupan seribu tahun tidak lebih dari tidur siang bagi Raja Buaya Ilahi. Raja Buaya Ilahi Os memang benar. Semut ini akan mati dengan tebasan berurutan skala ilahi. Raja Gorila Raksasa Caesar sangat senang. Dia merasa seolah telah membalas dendam. Dia menyeka air matanya dan merasa tidak perlu pergi lagi. Dengan adanya Raja Buaya Ilahi Os di sini, dia mungkin bisa mendapat bagian. Feng Hao yang maha kuasa. Para netizen di ruang live streaming Xiao Qiqiu semuanya terdiam, kaget dengan pemandangan di depan mereka. Bahkan melalui layarnya, ketajaman yang terdapat pada sisik buaya yang padat mampu membuat orang merasa tercekik. Ruang yang robek itu seperti sambaran petir hitam yang membentang melintasi langit. Tampaknya ada badai yang bergejolak di sana. Penuh bahaya. Seberapa kuatkah robekan ruang, bahkan senjata nuklir saat ini pun tidak mampu melakukannya. Namun, Buaya Ilahi Fei besar Raja Os dari alam lain telah melakukannya. Ini hanyalah binatang bergerak yang ratusan dan ribuan kali lebih menakutkan daripada bom nuklir. Itu adalah eksistensi yang menantang surga yang dapat menghancurkan dunia. Pada saat ini, semua orang yang menyaksikan adegan ini melalui berbagai cara terdiam. Mereka semua merasa bahwa Feng Hao sudah hancur. Lagi pula, tidak ada tubuh fisik siapapun yang mampu menahan bom nuklir, apalagi Feng Hao harus menghadapi sisik binatang yang bahkan lebih mengerikan dari bom nuklir. Kakak Long, bos Feng seharusnya baik-baik saja, kan? Raja Iblis Banteng tergagap. Sekarang berada di sisi yang sama dengan Feng Hao. Jika Feng Hao jatuh, semua usahanya akan sia-sia, dan dia bahkan mungkin jatuh ke bumi. Mata gelap Little Black menatap Feng Hao, yang terpotong oleh sisik yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan. Karena ada begitu banyak sisik, tubuh Feng Hao tertutup seluruhnya. Dia sama sekali tidak bisa melihat pemandangan di dalam. Tapi, ada perasaan khusus antara hitam kecil dan bola kecil itu. Perasaan ini telah menunjukkan bahwa Feng Hao aman dan sehat. Raja Buaya Ilahi Os berdiri dari lubang. Meski wajahnya tertutup debu, matanya masih sangat arogan, seolah-olah dia adalah Raja Dunia. Manusia rendahan, beraninya kamu menyerangku, Os. Kamu capek banget hidup. Raja Buaya Ilahi berkata sambil mencibir. Namun, begitu suaranya turun, seluruh tubuhnya tiba-tiba menegang, dan tenggorokannya perlahan menggeliat saat ia perlahan memutar tubuhnya. Ah! Seolah-olah dia baru saja melihat hantu, sebuah suara keluar dari mulut Raja Buaya Ilahi Os. Dia berbalik dan melihat Feng Hao dengan senyuman di wajahnya. Semua rambut di tubuhnya berdiri, dan tubuhnya gemetar. Feng Hao sebenarnya tidak mati di bawah tebasan rantai skala Ilahi miliknya. Apalagi tubuhnya tampak tanpa cedera. Mungkin bahkan sehelai rambutnya pun tidak terpotong. Suara mendesing. Pada saat yang sama, semua orang di seluruh dunia yang menyaksikan semua ini sangat gembira, bertepuk tangan dan bersorak. Mereka menangis karena bahagia. Feng Hao tidak mati. Dia tampak aman dan sehat. Tak terkalahkan. Saat ini, kata tak terkalahkan, tiba-tiba muncul di hati setiap orang. Menggelitik, kamu benar-benar ahli dalam hal itu. Feng Hao menatap Raja Buaya Ilahi Os dan mencibir, kamu tetap bersama kaisar itu. Tubuh Anda mungkin dapat membantu Huaxia menciptakan senjata dewa. Feng Hao tanpa ekspresi. Dia sama sekali tidak bersimpati pada Raja Buaya Ilahi Os dan Raja Gorila Raksasa Caisar. Apa yang pantas diterima oleh iblis alien yang menginvasi bumi untuk mendapatkan simpati Feng Hao? Dengan baik. Dengan sebuah tamparan, gigi Raja Buaya Ilahi Os retak, dan tubuhnya terlempar. Saya, Persen Tanda Pagar. Raja Buaya Ilahi Os meringis kesakitan. Jantungnya berada di ambang kehancuran. Ia memandang Feng Hao dengan ngeri. Ia tidak dapat memahami bagaimana Feng Hao bisa bertahan dari keterampilan uniknya. Ini adalah kartu trufnya untuk menjadi ahli dalam daftar 100 pertempuran kosmik. Pada saat yang sama, niat membunuh yang terpancar dari Feng Hao membuat Raja Buaya Ilahi berkeringat deras. Ia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan merupakan Raja suatu suku. Ia tidak ingin mati. Celepuk. Di bawah tatapan takjub Raja Gorilla Raksasa Caesar dan manusia di bumi, Raja Buaya Ilahi Os, yang seperti Raja turun ke dunia, sebenarnya berlutut di depan Kinyu. Aku akan segera meninggalkan bumi. Aku akan melepaskan kesempatan untuk mendapatkan pohon suci. Biarkan aku hidup. Di masa depan, kamu akan menjadi tamu terhormat klan Buaya Ilahi. Raja Buaya Ilahi merendahkan dirinya. Untuk bertahan hidup, ia melepaskan semua martabatnya. Lagi pula, jika mati, tidak ada yang tersisa. Feng Hao berkata dengan acuh tak acuh, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Karena kamu telah memilih untuk datang, jangan pernah berpikir untuk pergi. Memukul. Feng Hao menamparkan dengan lengan kilin kanannya. Tengkorak Raja Buaya Ilahi Os langsung hancur. Darah hijau tua mengalir ke seluruh tubuhnya. Kemudian tubuhnya berubah menjadi buaya raksasa seukuran gunung kecil dan tergeletak mati di gunung Hua. Adegan ini sangat mengejutkan. Meneguk. Di kejauhan, Raja Gorilla Raksasa Caesar menelan ludahnya. Wajahnya pucat dan selangkangannya dipenuhi air kencing dan kotoran. Terjadi banjir di kaki gunung Hua, dan udara dipenuhi bau busuk. Untungnya, cabang-cabang pohon sage iblis jalur ekstrim bergoyang dan lonceng angin berbunyi, menghilangkan bau busuk. Saat Feng Hao mendekati Raja Gorilla Raksasa Caesar dan yang terakhir akan pingsan karena ketakutan, langit yang semula cerah tiba-tiba bergemuruh. Kemudian, iblis besar lainnya turun dari pusaran lain. Itu, sangat mirip dengan Raja Gorilla Raksasa Caesar, tetapi rambut dan pola wajahnya terlihat sangat tua. Ia bergegas ke atmosfer dan turun dari langit, tubuhnya bermandikan api. Kamu menyakiti cucuku. Mati. Kata-kata dingin keluar dari mulut iblis besar yang terlihat sangat mirip dengan Raja Gorilla Raksasa Caesar. Kemudian, seluruh kawasan Gunung Hua tiba-tiba bergetar. Kekuatan amarah bisa mengubah langit dan bumi. Sementara itu, ekspresi Feng Hao juga menjadi sedikit serius. Grid Demon di depannya mengeluarkan aura yang sangat berbeda dari dua Grid Demon sebelumnya. 3116. Kamu bukan penduduk asli bumi. Kamu berasal dari galaksi mana? Setan keratua itu marah. Dia merasa mustahil ada makhluk sekuat itu di bumi. Dia ingin memastikan bahwa dia belum dikalahkan oleh penduduk asli bumi. Saya bukan protos. Feng Hao melirik iblis keratua itu dengan acuh-ta'acuh dan kemudian mengakhiri hidupnya dan hidup Caesar. Mayat mereka juga dibawa pergi oleh pejabat Huaxia. Pada saat ini, ada iblis dengan separuh tubuhnya terbuka di pusaran yang tersisa di langit. Namun, mereka tidak langsung turun. Alasan utamanya adalah mereka merasakan perubahan di bumi. Aura ketiga iblis semuanya telah menghilang. Ini berarti ada makhluk di bumi yang melampaui protos. Baru saja, aku merasakan aura Raja Iblis Keratua, tapi aura itu hilang. Mengerikan. Planet kecil yang aneh ini dapat melahirkan pohon suci dan memiliki kesempatan menjadi Tuhan. Benar-benar tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Tampaknya, bumi juga sangat rumit. Ketiga Raja Iblis sudah mati. Jika kita turun, kita mungkin akan berakhir sama. Raja Iblis besar dari galaksi jauh sangat ketakutan. Mereka segera mengambil keputusan dan dengan paksa menarik tubuh mereka yang turun ke belakang. Namun pusaran dan lubang hitam di luar angkasa masih ada. Jelas sekali, kepergian iblis-iblis ini hanya bersifat sementara. Atau, mereka sedang menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Di saat yang sama, orang-orang juga memperhatikan perubahan aneh di langit. Aura kuat yang awalnya luar biasa juga telah menghilang. Hanya pusaran yang memancarkan cahaya aneh yang tersisa tergantung di angkasa. Stasiun luar angkasa internasional juga memasuki status siaga dan memantau pusaran tersebut 24 jam sehari. Pada saat yang sama, semua negara besar juga memasuki keadaan perang, mengarahkan pedang mereka ke langit. Di kawasan Hua, pohon kuno yang mengjulang tinggi masih tumbuh perlahan. Seluruh tanah leluhur keluarga Jin sudah tidak ada lagi. Bunga-bunga di pohon purba itu juga semakin cerah, seolah-olah bisa berbuah kapan saja. Adegan ini juga membuat Little Black, Little Ball, dan Bull Demon King sangat menantikannya. Sebagai iblis, mereka memiliki keinginan naluriah terhadap buah-buahan di pohon kuno. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan mereka. Faktanya, semakin kuat mereka, semakin besar keinginan mereka untuk mendapatkan buah suci dan menyelesaikan transformasi mereka. Kapan hasilnya akan keluar, banteng tua? Feng Hao datang ke sisi Raja Iblis Banteng, yang terakhir bergidik hebat dan menatap Feng Hao dengan rasa takut yang masih ada. Baru saja, Feng Hao berturut-turut membunuh tiga iblis besar dari alam semesta. Kekuatan seperti itu telah menyerang jauh ke dalam hati Raja Iblis Banteng. Kami mungkin akan mendapatkan hasilnya lusa. Raja Iblis Banteng tidak berani menyembunyikan apapun. Dia memandang Feng Hao dengan penuh harap dan berkata dengan nada datar, kakak, aku harus mendapat bagian dari buah ini, kan? Raja Iblis Banteng dengan cemas memandang Feng Hao, ekspresinya sangat menyedihkan. Feng Hao melirik Raja Iblis Banteng dan berkata, itu tergantung pada kinerjamu. Jangan khawatir, saya orang yang sangat jujur. Jika Anda memiliki pertanyaan, saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Raja Iblis Banteng telah memutuskan untuk lebih dekat dengan Feng Hao. Tidak ada yang bisa menggoyahkan tekadnya. Bagaimanapun juga, dia adalah dewa penguasa dari seribu domain yang luas. Dia tidak terkalahkan di bumi. Di masa depan, ketika peluang bumi muncul, dia akan bisa mendapat bagian. Meski bukan daging, dia sudah sangat puas. Feng Hao menganggup puas. Dia kemudian bertanya, bagaimana Anda tahu tentang peluang di bumi ketika Anda berada di surga segudang? Ini adalah sesuatu yang selalu membuat Feng Hao bingung. Ini. Raja Iblis Banteng terdiam sesaat. Ekspresinya juga menjadi aneh. Feng Hao mengerutkan kening. Raja Iblis Banteng bergidik dan tersenyum canggung. Itu adalah berita dari segudang surga dan segudang dunia. Kakakulah yang memberitahuku. Segudang surga dan segudang dunia. Mata Feng Hao menunjukkan sedikit keseriusan. Langit segudang dan dunia segudang memiliki dewa penguasa, Kaisar Awan. Ini adalah sesuatu yang dia ketahui dari Raja Iblis Banteng. Jika dewa penguasa ini juga menyeberang, segalanya pasti akan berkembang hingga ke titik yang bahkan dia tidak dapat kendalikan. Bagaimanapun juga, dewa penguasa sudah berada di atas segalanya. Di dunianya sendiri, dia sudah memiliki kemampuan menciptakan sesuatu. Jika dua dewa utama berkumpul di bumi, dan mereka berada di sisi yang berlawanan. Mungkin ini akan menjadi bencana bagi bumi. Iya, kakak laki-lakiku memanggil saudara-saudaranya untuk datang. Kudengar itu untuk bersaing dengan Raja Dewa Tua dari alam dewa untuk mendapatkan peluang di sini. Raja Iblis Banteng menganggup dan berkata, Raja Dewa di alam surgawi tidak ada bandingannya dengan Raja Iblis ini. Hampir semuanya adalah makhluk abadi dan tidak bisa dihancurkan. Mereka sudah lama mendampakkan peluang di bumi dan mungkin akan segera turun. Nada suara Raja Iblis Banteng menjadi semakin serius. Melihat bunga di pohon suci, dia juga menjadi cemas. Dia khawatir peluang di tangannya akan hilang karena kedatangan Raja Dewa dari alam dewa. Ketika Feng Hao mendengar bahwa banyak ahli dari Myriad Heavens dan Myriad Worlds akan datang, dia juga berpikir bahwa akan sangat bagus jika ada cara untuk berkomunikasi dengan Fasto Sand Domains dan membawa angka-angka itu ke sana. Apa arti seorang Raja Dewa? Dengan adanya kesempatan untuk menjadi dewa penguasa di bumi, semua orang pasti akan datang untuk memperjuangkannya. Ini mungkin menjadi medan perang bagi dewa. Singkatnya, tempat di bumi ini mungkin menjadi makam dewa dan iblis. Sepertinya orang dari Huaxia itu juga melihat masa depan. Itu sebabnya dia mengusulkan untuk mempelajari mayat para iblis besar itu. Kuharap mereka bisa mendapatkan sesuatu. Dari lubuk hatinya, Feng Hao tidak ingin rakyat Huaxia menderita kerusakan permanen dalam insiden ini. Ini adalah negara kuno dengan warisan budaya yang mendalam. Ia menempati posisi paling penting dalam sejarah seluruh bumi. Selain itu, Feng Hao merasa bahwa peluang untuk menjadi dewa ada di tanah kuno Huaxia ini. Itu tidak ada hubungannya dengan negara lain. Pada saat ini, tanpa ancaman dari iblis besar dari alam luar, dunia menjadi hari cerah yang langka. Kawasan Gunung Hua telah ditutup. Namun, masih ada orang yang mencoba segala cara untuk menyelinap. Ini termasuk Zhang Yi, Xiao Lei, Liu Xiao Fei, dan Xia Silan yang bergegas dari Shanghai. Dari siaran langsung, mereka mengetahui bahwa Feng Hao kini berada di sebelah pohon kuno di Gunung Hua. Little Ball sebenarnya pernah menjadi streamer paling populer di dunia. Sekarang ia menjadi Taipan Super dengan kekayaan bersih ratusan juta. Meskipun gadis-gadis itu terkejut, mereka juga merasa bahwa bola kecil terlalu pandai menimbulkan masalah. Saudari Xiao Fei, apakah berbahaya jika kita masuk? Mengapa kita tidak menunggu di luar sampai dia keluar? Xia Silan merasa hutan di kawasan Gunung Hua terlalu suram. Mungkin karena kedatangan iblis besar, burung, binatang buas, serangga, dan semut semuanya bersembunyi. Lingkungan sekitar sangat sepi. Sebagai wanita, mereka pasti akan merasa takut. Berdebar. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari dalam hutan. Seolah-olah ada sesuatu yang jatuh dari langit. Suaranya sangat keras. Heh, bumi ini benar-benar membuat orang tidak nyaman. Namun, penindasan terhadap hukum sama sekali tidak berguna bagiku. Aku, Matahari Tua, adalah eksistensi yang telah melompat keluar dari tiga alam dan bukan eksistensi dari lima elemen. Hehe, aku, Matahari Tua, pasti akan menjadi dewa penguasa alam semesta ini. Suara yang sedikit melengking terdengar dari dalam hutan. Adegan ini juga membuat Xia Silan dan gadis-gadis lainnya sedikit mengernyit. Kita bertemu orang gila, Liu Xiaofei bingung. Zhang Yi merenung sejenak. Lalu menganggup dan berbisik. Mungkin, tapi kami punya banyak orang. Kami tidak takut pada orang gila. Siapa ini? Namun, saat kata-kata Zhang Yi keluar dari mulutnya, pemilik suara di hutan lebat tiba-tiba berteriak. Jelas sekali, dia telah menemukannya. 3.117 Bagaimana kalau kita ketahuan? Mungkinkah itu tim patroli resmi? Gadis-gadis itu tidak berani bergerak. Jika itu adalah patroli tentara, mereka mungkin menimbulkan masalah yang tidak perlu jika bertindak gegabuh. Kurasa tidak, kita sudah jauh di dalam gunung Hua. Tidak perlu berpatroli, Xiaolei menganalisis. Jangan bertindak gegabuh. Mari kita lihat siapa orangnya dulu. Oke, Xia Silan dan Liu Xiaofi relatif tenang. Mereka menatap ke arah suara itu dan kemudian samar-samar melihat sesosok tubuh mendekati mereka. Saat ini, mereka melihat orang itu dengan jelas. Itu adalah seorang lelaki tua berambut putih dengan keranjang bambu di punggungnya. Dia tampak baik dan ramah. Fiul gelombang. Melihat bahwa itu adalah seorang lelaki tua, Liu Xiaofi dan para gadis menghela nafas lega. Kabut dari sebelumnya tersapu. Zhang Yi tersenyum damai dan berkata dengan lembut, Kakek, apakah kamu baru saja berbicara? Pria tua berambut putih itu juga memiliki senyuman tipis di wajahnya. Dia menganggup dan berkata, Aku sudah lama tidak bertemu orang asing. Itu sebabnya aku berbicara. Aku tidak membuatmu takut, bukan? Tidak-tidak. Gadis-gadis itu buru-buru menggelengkan kepala. Namun, mereka agak bingung. Sebelumnya, Gunung Hua adalah tempat datangnya monster dari daerah lain dan semua burung, binatang, dan serangga bersembunyi. Mengapa ada orang tua di sini? Namun mereka tidak terlalu memikirkannya. Itu hanyalah orang tua, bukan monster. Itu bagus. Orang tua itu menganggup, tapi kemudian ekspresi bingung muncul di wajahnya. Dia memandang Liu Xiaofi dan berkata, Apa yang kalian lakukan di sini, anak muda? Tempat ini berbahaya sekarang. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan menjadi makanan para binatang. Saat dia berbicara, ekspresi terkejut melintas di kedalaman mata lelaki tua itu. Orang tua ini tidak lain adalah sage agung, setara dengan surga, Sun Wukong. Ketika dia mendengar keributan itu, dia segera menggunakan 72 transformasi dan berubah menjadi orang tua biasa. Dia juga penasaran. Tempat ini penuh dengan bahaya, tetapi ada beberapa manusia yang tidak berkultivasi. Sungguh mengejutkan monyet itu. Sekarang dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia menyadari sesuatu yang aneh dengan mata api dan emasnya. Ada jejak sumber energi pada gadis-gadis ini. Sumber energi yang bukan milik dunia ini. Faktanya, monyet tersebut bahkan bisa merasakan sedikit tekanan darinya. Hal ini menyebabkan monyet menjadi heran. Lagi pula, sebagai dimensein alam semesta, ia bahkan berani membalikkan domain dewa. Ia pernah memegang gada emas dan menghancurkan kepala banyak raja ilahi. Tapi sekarang, dia merasakan kekuatan yang menindas dari beberapa wanita biasa. Kakek, apa yang kamu lihat? Gadis-gadis itu mengerutkan alis mereka ketika mereka melihat lelaki tua itu mengukur mereka dengan ekspresi termenung di wajahnya. Namun, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, ekspresi kontemplatif ini dipenuhi dengan rasa yang buruk. Ah, oh, tidak. Aku suntua. Penglihatanku tidak bagus. Jantung monyet berdetak kencang dan hampir menampakkan sifat aslinya. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan mencari tahu apa yang terjadi dengan energi asal pada wanita-wanita ini. Mungkin jika dia bisa memanfaatkannya, dia akan bisa meningkatkan budidayanya ke tingkat berikutnya. Pada saat itu, dia akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan kesempatan sebagai dewa utama. Huff, saat aku, matahari tua, menyelesaikan transformasiku, aku, matahari tua, akan menghancurkan kepala si tua bangka itu. He he. Kilatan muncul di kedalaman mata monyet. Namun, dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Liu Xiaofi dan yang lainnya tidak menyadarinya. Namun, mereka sedikit waspada terhadap monyet ini. Wanita manapun pasti merasa tidak nyaman ditatap seperti itu. Mereka merasakan perasaan aneh di hati mereka ketika mereka melihat lelaki tua itu, tetapi mereka tidak tahu apa yang aneh darinya. Pak tua, jika tidak ada yang lain, kami pergi dulu. Zhang Yi dan yang lainnya saling memandang. Mereka tidak ingin membuang waktu lagi di sini. Masih ada jarak antara tempat ini dan klan Jin Kuno. Jika mereka membuang waktu lagi, langit akan menjadi gelap. Pada saat itu, semakin mustahil bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalian boleh pergi. Wajah keriput lelaki tua itu dipenuhi senyuman penuh kebajikan. Dia bahkan mengangkat tangannya dan melambai pada Liu Xiaofi. Liu Xiaofi merasa sedikit takut dengan tatapan lelaki tua itu. Dia mau tidak mau mempercepat langkahnya dan menarik si hasilan dan yang lainnya menjauh dari pria ini. Aku tidak menyangka akan bertemu seseorang yang mirip dengannya. Aku, matahari tua, memiliki hati yang membatu yang masih bisa berdetak. Monyet itu menatap punggung Liu Xiaofi dengan bingung. Lalu, penampilannya mulai berubah. Dari wajah aslinya yang dulu, ia menjadi seorang pemuda dengan pakaian kasual. Dia tanpa tergesa-gesa mengikuti jalan yang diambil Liu Xiaofi dan yang lainnya dan menuju klan Jin Kuno di Gunung Hua. Pada saat yang sama, Feng Hao, yang sedang mengobrol dengan banteng tua tentang berbagai alam, tiba-tiba melihat ke arah tertentu seolah-olah dia merasakan sesuatu. Kenapa mereka di sini? Feng Hao sedikit mengernyit. Ketika dia meninggalkan SH, dia telah meninggalkan jejak sumber energinya pada para wanita. Meskipun budidayanya telah ditekan, dia masih bisa merasakannya dengan jelas ketika dia dekat. Siapa di sini? Banteng tua sepertinya tidak banyak bicara. Dia melanjutkan, jangan terlalu banyak berpikir. Dengan kekuatan kakak, siapa yang kamu takuti? Bahkan jika raja yang salah datang, Anda masih bisa membunuhnya dengan satu tamparan. Itu benar. Di mana aku tadi, raja iblis banteng tiba-tiba membeku dan berdiri terpaku di tanah. Feng Hao memutar matanya ke arah banteng tua yang suka bergosip ini dan berkata dengan sedih, kamu mengatakan bahwa kakak laki-lakimu, Sun Wukong, jatuh cinta pada orang suci dari sebuah vaksi di alam ilahi. Dia disebut Peri Zizia. Ya, ya, kakak laki-lakiku berani mencintai dan membenci. Dia tidak percaya bahwa manusia dan iblis tidak bisa jatuh cinta. Dia bersikeras melawan surga dan dengan paksa membawa pergi Peri Zizia. Dan malapetaka pun dimulai. Untuk mencocokkan adegan itu, banteng tua mengeluarkan dua tetes air mata dengan susah payah. Dia dengan lembut tersedak oleh isak tangis. Kakakku sangat menyedihkan. Dia jatuh cinta dengan seseorang yang tidak seharusnya dia miliki. Diharapkan dia akan berakhir seperti ini. Bagaimana iblis bisa melawan seluruh alam ilahi? Kecuali dia bisa menjadi Tuhan. Emosi Feng Hao tidak berfluktuasi sama sekali. Petapa Agung Sun Wukong yang digambarkan oleh sapi tua itu membuatnya memikirkan karir budidayanya sendiri. Itu juga sangat sulit. Dia hampir menjadi musuh semua orang di dunia. Namun, dia tetap berhasil menerobos dan menjadi Tuhan pada akhirnya. Ini adalah keberuntungannya. Oleh karena itu, kakak laki-lakiku bersumpah untuk menjadi penguasa dan menghidupkan kembali Peri Zizia. Menurutku, dia akan segera datang. Nada suara Old Bull agak serius. Dia khawatir monyet itu akan datang dan bertarung dengan Feng Hao. Lagi pula, dia tahu betul karakter monyet itu. Dia akan melawan siapapun yang dia lihat pertama kali. Aku sedikit tertarik padanya, tapi jika dia melampaui batasku, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan, terlepas dari apakah dia saudaramu atau bukan. Feng Hao melirik Raja Iblis Banteng. Raja Iblis Banteng mengetahui identitasnya sebagai penguasa. Dia mengatakan ini dengan harapan Raja Iblis Banteng dapat memberitahu monyet tersebut. Jangan macam-macam denganku. Kemudian, Feng Hao berdiri dan langsung meninggalkan pohon iblis jalan ekstrim. Dia berjalan menuju kedalaman hutan lebat Gunung Hua. Pada saat ini, dia mengkhawatirkan keselamatan Xia Silan dan orang lain yang bergegas. Sekarang bukanlah masa damai. Gunung Hua sempat menjadi sasaran kritik publik dan penuh bahaya. Feng Hao tidak ingin Xia Silan dan yang lainnya berada dalam bahaya. Siapa yang meminta mereka untuk terlihat terlalu kebetulan? Mereka tampak persis seperti istrinya, yang membuatnya merasa kasihan pada mereka. He he, aku penasaran siapa sebenarnya yang membuat Feng Hao begitu prihatin. 3.118 Little Black dan Little Ball tidak bisa tidak melihat kepergian Feng Hao. Mata yang terakhir berbinar, menjadi sangat sensitif terhadap aura, ia juga merasakan aura Xia Silan dan yang lainnya. Kemana Feng Hao pergi? Haruskah kita pergi ke sana? Little Black mengelilingi pohon iblis ekstrim, matanya selalu tertuju pada bunga. Namun kali ini, kepergian Feng Hao yang tiba-tiba membuatnya semakin khawatir. Bunga-bunga ini belum berbuah, bahkan jika mereka membuahkan hasil, baginya, Feng Hao akan selalu menjadi yang pertama. Kamu naga bodoh, tidakkah kamu melihat bahwa Feng Hao mencari beberapa wanita cantik? Mengapa kamu dan aku pergi untuk ikut bersenang-senang? Apakah kamu tidak ingin buah ini? Bola kecil menepuk kepala hitam kecil dengan cakar kecilnya. Itu tidak berat. Itu tidak berat, tapi Little Black sepertinya menikmatinya. Kemudian, ia terus mengelilingi pohon iblis ekstrim, seolah sedang menjaga sesuatu. Yang aneh adalah pohon iblis ekstrim, yang tidak berhenti tumbuh, tampaknya memiliki kesan yang baik terhadap hitam kecil dan bola kecil. Cabang-cabangnya bergoyang dan berkedip-kedip, seolah sedang menyapa mereka. Haruskah aku mengikuti? Banteng tua melihat sosok Feng Hao yang pergi dan tidak bisa mengambil keputusan sejenak. Kemudian, dia tiba-tiba mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, saya akan mempertaruhkan semuanya. Saya tidak bisa membiarkan Feng Hao meremehkan saya. Mengatakan itu, Raja Iblis Banteng juga mengejar Feng Hao tidak lama setelah dia pergi. Feng Hao, siapa, siapa yang datang? Apakah kamu merasakan sesuatu? Raja Iblis Banteng berjalan ke sisi Feng Hao dan berbisik. Feng Hao memandang Raja Iblis Banteng dengan curiga dan berkata, apa hubungannya ini denganmu? Jika kamu tidak pergi dan menjaga pohon itu, tidakkah kamu khawatir ada orang yang datang dan merampasnya, atau kedua temanku tiba-tiba berbuah? Raja Iblis Banteng berhenti dan ragu-ragu sejenak. Namun pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan mengikuti. Dia tersenyum canggung dan berkata, pohon Iblis dari jalan ekstrim tidak akan menghasilkan buah secepat itu, dan aku percaya pada karakter kedua temanmu. Kamu belum memberitahuku kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini. Sapi tua itu sangat gugup. Ia berharap Feng Hao tidak mengetahui kedatangan monyet tersebut dan tidak datang untuk mangki Sun. Karena kepribadian Sun Wukong terlalu tidak terduga. Jika keduanya bertemu, mereka mungkin akan bertengkar hebat. Jemput dia. Feng Hao terlalu malas untuk berbicara dengan banteng tua ini. Dia mengatakan bahwa dia sangat jujur, tapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Sepertinya tidak seperti itu. Ah! Raja Iblis Banteng terkejut. Dia memaksakan senyum dan berkata, siapa, siapa? Kamu pernah melihatnya sebelumnya? Feng Hao terdiam. Dia merasa banteng tua itu tiba-tiba berbicara terlalu banyak omong kosong. Saat ini, dia tidak mau mengucapkan sepatah katapun. Meneguk. Raja Iblis Banteng menelan ludahnya dan merinding di sekujur tubuhnya. Dia berteriak dalam hatinya, dia, dia benar-benar menemukan Mangkisun. Feng Hao merasakan gejolak emosi Raja Iblis Banteng. Dia mengerutkan kening dan berkata, kamu berkeringat dingin. Tidak-tidak, itu karena cuacanya lebih panas. Raja Iblis Banteng memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata ragu-ragu, jangan gegabu saat menerimanya. Namun, sebelum Raja Iblis Banteng menyelesaikan kata-katanya, dia melihat sihasilan dan yang lainnya. Tidak ada tanda-tanda Mangkisun. Dalam sekejap, Raja Iblis Banteng merasa seolah beban berat telah terangkat dari bahunya. Dia merasa sangat nyaman. Dia menyeka keringat di dahinya dan dipenuhi rasa takut yang masih ada. Feng Hao awalnya memiliki sedikit kemarahan di hatinya. Dia merasa gadis-gadis itu terlalu berani dan bercanda dengan kehidupan mereka. Saat ini, Huaxia tidak damai. Sedikit lebih aman di kota-kota besar. Lagipula, tidak ada Iblis yang kehilangan rasionalitasnya dan membantai sebuah kota. Itu akan menjadi dosa besar. Namun, ketika dia melihat betapa bahagianya gadis-gadis itu dan betapa indahnya mata mereka yang berkaca-kaca, dia tidak bisa melampiaskan amarahnya. Feng Hao. Mata sihasilan sedikit merah. Feng Hao tetap memasang wajah datar dan berkata dengan suara yang dalam, kalian benar-benar berani. Kami, sihasilan bahkan lebih terdiam. Apa yang mereka khawatirkan masih terjadi. Feng Hao akan sangat marah. Namun, mereka terlalu ingin melihat Feng Hao. Karena ini pelanggaran pertamamu, kali ini aku akan melepaskannya. Lain kali, setelah aku membuat pengaturan untukmu, jika kamu datang kepadaku secara pribadi lagi, maka aku akan meninggalkan duniamu selamanya. Feng Hao berkata dengan nada serius. Dia berbicara dari lubuk hatinya. Dia sebenarnya mempunyai perasaan yang sangat rumit terhadap gadis-gadis itu. Bukan berarti dia menyukai atau mencintai mereka. Paling-paling, dia ingin merawat mereka. Bisa terlihat persis seperti istrinya juga merupakan semacam takdir tersendiri. Ketika gadis-gadis itu mendengar kata-kata Feng Hao, mereka semua tersenyum. Mereka sangat cantik, dan senyuman mereka dapat meruntuhkan kota. Dan adegan ini juga membuat Raja Iblis Banteng di belakang Feng Hao tercengang. Air liur menetes dari sudut mulutnya, dan dia menelan ludahnya. He hei, cantik, tidak? Cantik, halo, aku Banteng tua, adik baru Feng Hao. Mata Raja Iblis Banteng membelalak, dan dia melakukan pose yang menurutnya paling tampan. Dia memetik sekuntum mawar dari suatu tempat, menggigitnya di mulutnya, dan memandangi gadis-gadis itu dengan senyuman jahat. Sungguh menyenangkan, bangunlah. Feng Hao merasakan sakit kepala. Perhatian Raja Iblis Banteng terhadap gadis-gadis itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah Raja Iblis Banteng memperhatikan istrinya. Saat dia berbicara, Feng Hao dengan ringan menendang kaki Raja Iblis Banteng. Feng Hao, kamu tidak bisa makan sendirian. Aku akan membawa wanita cantik ini kembali dan menjadikan mereka istriku. Mata Raja Iblis Banteng memancarkan cahaya hijau. Xia Silan, Liu Xiaofei, dan Little Lei benar-benar cantik, terutama di bawah pengaruh kekuatan asal Feng Hao. Seluruh tubuh mereka dipenuhi aura dunia lain. Apalagi mereka memiliki penampilan yang sama dengan istri Feng Hao. Ini sendiri merupakan daya tarik yang unik. Masuk akal jika Raja Iblis Banteng tidak bisa melawan. Persetan, percaya atau tidak, aku akan mengirimmu ke surga. Feng Hao memelototi Banteng Tua, yang terakhir merasakan bahwa Feng Hao tampaknya sangat tidak senang, dan segera tidak berani terlalu mencolok. Dia membuang mawar itu dan maju untuk meremas bahu Feng Hao dengan cara yang menyanjung. Aku, Banteng Tua, senang sekali, hehehe. Raja Iblis Banteng memiliki senyuman di wajahnya, tapi hatinya penuh dengan keluhan. Bagaimanapun, dia adalah salah satu Raja Iblis dari segudang dunia, tapi sekarang dia telah jatuh ke kondisi seperti itu. Namun, setelah memikirkan identitas Feng Hao, dia merasa sedikit lebih baik. Bahkan Naga Hitam telah menjadi tunggangannya. Sebagai seorang Iblis Banteng, sudah merupakan sebuah keberuntungan besar baginya untuk bisa berada di kam yang sama dengan Yefutian. Buls harus tahu bagaimana bersyukur. Ayo pergi. Feng Hao memandangi gadis-gadis itu tanpa daya dan membiarkan mereka mengikutinya ke halaman keluarga Jin dekat pohon Iblis Jalur Ekstrim. Sekarang, di seluruh keluarga Jin, hanya halaman yang jauh dari tanah leluhur yang masih utuh. Tempat-tempat lain telah dihancurkan oleh pohon Iblis Jalur Ekstrim. Berhenti. Namun, saat Feng Hao dan yang lainnya hendak berbalik dan pergi, tangisan dingin tiba-tiba terdengar dari dalam hutan lebat. Dalam sekejap, segala sesuatu di sekitarnya tampak menjadi sunyi. Di seluruh dunia, hanya suara nafas yang terdengar. Ya Tuhan. Ketika Raja Iblis Banteng mendengar suara familiar ini, dia merasa seperti disambar petir dan hampir menangis. 319. Teriakan dingin yang tiba-tiba menyebabkan alis Feng Hao sedikit menyatu. Sia Silan dan yang lainnya sangat akrab dengan suara ini. Orang tua itulah yang menghentikan mereka di hutan lebat sebelumnya. Feng Hao menoleh untuk melihat sumber suara dan melihat sesosok tubuh berjalan keluar dari hutan. Itu adalah seorang pria muda dengan pakaian kasual. Ekspresinya acu-ta'acu, dan matanya sepertinya bisa melihat semuanya. Hanya dengan pandangan sekilas, Feng Hao tahu bahwa orang ini tidak sederhana. Pada saat ini, tubuh sapi tua gemetar, dan emosi di matanya sangat rumit. Dia bersembunyi di belakang Feng Hao, seolah dia takut pemuda itu akan melihatnya. Namun, pemuda itu tidak pernah menganggapnya serius dan Feng Hao. Dia mengulurkan jari telunjuknya yang cantik dan ramping dan menunjuk ke arah Liu Xiaofei. Dia berkata dengan acu-ta'acu, yang lain boleh pergi bersamamu, tapi... Dia, tetap di sini. Desir. Dalam sekejap, kilatan tajam muncul di mata pemuda itu. Aku tidak mengenalmu, dan kamu ingin aku tetap di sini. Kamu gila, Liu Xiaofei memelototinya. Dengan adanya Feng Hao, dia merasakan rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemuda itu mengerutkan kening, dan ekspresinya agak tidak senang. Namun, Raja Iblis Banteng memandang Liu Xiaofei, yang ditunjuk oleh pemuda itu. Dia hampir tersandung, dan tubuhnya gemetar tanpa henti. Tenggorokannya bergerak, dan dia merasa seluruh alam semesta terlalu kecil. Bagaimana mungkin ada orang yang serupa? Zixia. Itu benar. Ketika Raja Iblis Banteng memandang Liu Xiaofei, dia benar-benar melihat bayangan Zixia. Dia masih tampak seperti peri dunia lain. Dia mengerti apa yang ingin dilakukan Raja Kera. Ternyata dia tidak pernah melupakan Zixia. Saat itu, dia menyebabkan kekacauan di alam dewa dengan mengatakan bahwa Zixia tidak layak mendapatkan cintanya. Bagaimana dia bisa menyukai peri kecil? Dia hanya bermain-main dengannya. Ternyata semuanya palsu. Tidak peduli berapa tahun telah berlalu, monyet ini tidak akan pernah melupakan Zixia. Namun, semakin seperti ini, Raja Iblis Banteng semakin merasa kepalanya membengkak. Dari situasi saat ini, tampaknya gadis yang terlihat sangat mirip dengan Zixia adalah wanita Feng Hao. Siapa Feng Hao? Dewa tertinggi dari ribuan domain yang luas. Monyet ini merebut seorang wanita dari Overgod. Aku, pikiran Raja Iblis Banteng kacau, kulit kepalanya kesemutan. Setelah hening beberapa saat, Feng Hao menatap pemuda itu. Dia tidak tahu bahwa pihak lain adalah sage agung, setara dengan surga, Sun Wukong. Mengandalkan penindasan hukum yang longgar di tubuhnya, dia ingin mengetahui identitas pemuda yang memberinya perasaan unik. Namun, dia menemukan bahwa pihak lain sepertinya tidak pernah ada. Sepertinya orang ini bukan bagian dari lima elemen tiga dimensi. Tentu saja, Feng Hao juga merasa bahwa itu mungkin karena budidayanya telah ditekan. Dia tidak dapat mendeteksi beberapa keberadaan yang lebih kuat. Pergi. Berkultivasi itu tidak mudah. Jangan biarkan emosi mempengaruhi keputusanmu. Ada banyak wanita cantik di dunia ini, tapi kamu tidak bisa menyentuhnya. Feng Hao mengucapkan kata-kata ini dengan sangat tenang, tetapi siapapun dapat mendengar niat mendominasi dalam kata-katanya. Xia Silan, Liu Xiaofei, dan Xiaolei semakin tersipu ketika mendengar ini, membuat mereka terlihat semakin cantik. Namun, Sun Wukong yang berada di seberang, mengerutkan alisnya erat-erat. Aura ganas perlahan muncul. Betapa sombongnya kamu. Bibir pemuda itu menyeringai. Dia menatap Feng Hao dengan mata berkilauan, seolah dia mencoba melihat melalui Feng Hao. Namun segera setelah itu, alisnya sedikit berkerut. Demikian pula, dia tidak dapat mendeteksi budidaya Feng Hao. Namun, dalam benaknya, sosok yang sangat agung muncul, berdiri di sana seperti penguasa langit dan bumi. Dunia ini sangat penuh kebencian. Sepertinya kultifasiku sedikit banyak terpengaruh. Bahkan mata emasku yang berapi-api pun tidak berfungsi. Sun Wukong merasa gelisah. Dia kemudian menatap Feng Hao dan berkata dengan dingin, tidak heran kamu begitu sombong. Kamu pasti seorang kultifator juga. Namun, aku bukan seseorang yang bisa kamu lawan. Sebaiknya kamu pergi sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menyerangmu. Feng Hao tertawa. Kamu ingin menyerangku. Mata Sun Wukong terfokus. Auranya tiba-tiba berubah, menjadi semakin tajam. Dia berkata dengan dingin, apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu pikir aku tidak berani melakukannya? Saat Feng Hao hendak berbicara, banteng tua yang berada di belakangnya, tidak dapat lagi menahan diri. Dia tiba-tiba melompat keluar dan berteriak pada Mangki Sun, Kamu monyet, kenapa kamu tidak tahu apa yang baik untukmu? Cepat pergi. Wow. Monyet. Pada saat itu, keraguan melintas di mata para gadis. Bagaimana orang di depan mereka ini terlihat seperti monyet. Sebaliknya, dia memiliki temperamen setan. Jika itu adalah gadis lain, mereka mungkin akan jatuh cinta padanya. Bahkan Feng Hao mengerutkan kening. Dia menilai pemuda sombong itu. Setelah mendengar perkataan sapi tua, samar-samar dia tahu siapa dia. Mungkin orang ini adalah sage agung, setara dengan surga, Sun Wukong, yang disebutkan oleh sapi tua. Siapa kamu? Ekspresi Sun Wukong tiba-tiba menjadi gelap. Dia menatap dingin ke arah Raja Iblis Banteng, yang mengenakan jas dan kacamata hitam, di belakang Feng Hao. Dia yakin dia tidak mengenal orang ini. Namun, bagaimana dia tahu siapa dirinya? Seketika, niat membunuh muncul di mata Sun Wukong. Tanpa ragu, orang ini tahu siapa dirinya dan pastinya berasal dari berbagai alam. Para ahli dari berbagai dunia yang datang adalah para raja dewa dari wilayah dewa. Mereka semua adalah musuh bebu yutannya. Meneguk. Menghadapi tatapan agresif Sun Wukong, Raja Iblis Banteng merasakan kulit kepalanya mati rasa. Jika Feng Hao tidak membantunya, dia mungkin akan tertekan. Kaka, aku sudah tua. Sapi tua, kata Raja Iblis Banteng dengan suara gemetar. Sapi tua, sapi tua apa? Saya tidak mengenal sapi tua manapun. Namun, saya suka makan daging sapi. Katakan padaku, kamu adalah raja dewa dari wilayah dewa yang mana. Anda datang untuk mengambil kesempatan saya dan bahkan mengatakan bahwa saya tidak tahu apa yang baik untuk saya. Heh, sepertinya kamu bosan hidup. Suara Sun Wukong menjadi semakin dingin. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap raja yang saleh dari berbagai alam. Ketika Feng Hao mendengar ini, dia menatap Raja Iblis Banteng dengan ekspresi aneh dan berkata, sepertinya kamu tidak terlalu dekat dengannya. Dia bilang dia tidak mengenalmu. Ekspresi Raja Iblis Banteng membeku. Dia tertawa datar dan berkata, kami berdua iblis. Dia jauh lebih kuat dariku. Dia pasti kakakku. He he. Ketika Sun Wukong mendengar perkataan Feng Hao, dia mengerti bahwa pria di depannya memang dari berbagai alam. Terlebih lagi, dia adalah iblis banteng kecil yang telah dia rawat sebelumnya. Aku bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi itu kamu, Raja Iblis kecil. Haha. Sun Wukong tertawa. Dia menatap Raja Iblis Banteng dan berkata, anak nakal, kenapa kamu datang ke alam semesta daripada tinggal di alam iblis bumi? Mungkinkah Anda juga ingin mengambil kesempatan ini dari saya? Apakah kamu percaya bahwa aku akan memukulmu sampai mati dengan tongkatku? Wajah Raja Iblis Banteng memerah. Awalnya, dia menyebut Sun Wukong sebagai kakak laki-lakinya dan membual tentang kekuatan dan kesombongan Sun Wukong sehingga Feng Hao akan menganggapnya tinggi. Siapa sangka Sun Wukong akan datang terlalu cepat? Faktanya, dia telah langsung menembus kulit Raja Iblis Banteng. Saat Raja Iblis Banteng berada dalam dilema, Feng Hao berdiri dan menatap Sun Wukong. Kamu terlalu sombong. Monyet, Raja Iblis Banteng adalah temanku sekarang. Namun, sebelum Feng Hao menyelesaikan kalimatnya, mata Sun Wukong tiba-tiba menjadi dingin. Dia berkata dengan arogan, Saat saya berbicara, giliran Anda yang berbicara. Cicipi dulu staffku. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menyerang Feng Hao. Sebuah tongkat logam muncul di tangannya entah dari mana. Itu ditutupi karat tembaga dan tampak seperti tongkat api. 3120 Ruyi Jingubang Feng Hao memandangi tongkat api yang berkarat dan memikirkan karakter mitos Sun Wukong yang muncul di film-film Tiongkok. Tentu saja, dia memikirkan senjata Sun Wukong. Pilar Laut yang Saleh, Ruyi Jingubang Ketika Sun Wukong mendengar kata-kata Feng Hao, dia mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, Iblis banteng kecil ini curhat padamu. Dia telah mengungkap rahasiaku. Saat dia berbicara, dia tidak lupa menatap Raja Iblis Banteng. Yang terakhir bergetar lebih hebat lagi. Ia tidak memberitahuku, tapi dunia ini memiliki legenda tentangmu. Feng Hao berkata dengan tenang. Pada saat yang sama, tongkat api itu hancur. Ketika para wanita melihat pemandangan ini, wajah mereka langsung menjadi pucat, dan mereka sangat ketakutan. Mereka sensitif dan mudah mengetahui identitas Raja Iblis Banteng dan Sun Wukong dari kata-kata singkat ini. Saat mereka terkejut, mereka melihat karakter mitos Sun Wukong tiba-tiba menyerang Feng Hao, dan hati mereka gelisah. Tapi saat Ruyi Jingubang menghantam kepala Feng Hao, waktu seolah berhenti. Dengan keras, tanah huasan bergetar hebat, menyapu pasir dan debu yang menutupi sosok Sun Wukong dan Feng Hao. Eh! Raja Iblis Banteng melihat pemandangan ini dari dekat, dan matanya membelalak. Keringat dingin mengucur di keningnya, dan tenggorokannya terasa kering. Feng Hao, mulut sia silan ternganga, dan matanya sedikit merah. Tolong baik-baik saja, ya Tuhan, itu adalah Sun Wukong yang mistis. Jingubang itu dikatakan memiliki berat 13.500 kati. Bagaimana Feng Hao bisa menahan kekuatan pukulan ini? Zhang Yi juga sedang berdoa. Liu Xiaofei dan Xiaolei juga tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda ini adalah Sun Wukong. Ini sungguh sulit dipercaya. Itu hanya legenda, dan mereka tidak menyangka akan bertemu dengannya hari ini. Saat debu menghilang, sosok Feng Hao dan Sun Wukong muncul. Di lapangan, tanah tempat keduanya berdiri telah retak, dan puing-puing berserakan. Tempat ini sepertinya telah dibombardir dengan bahan peledak. Di sisi lain, Feng Hao menangkap tongkat Sun Wukong dengan tangan kanannya. Pola kilin muncul di telapak tangannya seperti pilar yang menopang langit. Namun, alis Feng Hao terjalin erat. Pasalnya, untuk pertama kalinya, dia merasa berat di bumi. Samar-samar, dia merasa Sun Wukong tidak tertekan oleh hukum bumi. Bahkan dengan tubuhnya yang abadi dan tidak bisa dihancurkan, dia masih merasa sedikit tertekan oleh kekuatan itu. Ini sudah sangat menakutkan. Namun, hati Goku lebih terkejut daripada Feng Hao setelah pukulan itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa para penggarap di bumi akan mampu menerima serangannya. Kita harus tahu bahwa bahkan raja yang saleh dari berbagai dunia tidak akan berani mengatakan bahwa mereka dapat menghadapi Jing Wu Bang dengan tangan kosong, tetapi Feng Hao telah melakukannya. Pada saat ini, mata Feng Hao dan Sun Wukong menyala dengan semangat juang yang kuat. Dari sudut pandang Sun Wukong, Feng Hao memiliki kekuatan untuk bersaing dengannya. Mungkin tingkat kultifasinya telah melampaui tingkat para raja ilahi dari berbagai dunia. Dia sangat ingin melawan-lawan seperti itu. Dia mempunyai gelar, dan itu adalah buddha pertempuran suci, Sun Wukong. Dia dilahirkan untuk haus pertempuran. Feng Hao juga merasakan hal yang sama. Raja monster dari berbagai dunia sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu kuat sehingga dia mampu bersaing dengannya di bumi. Kita harus tahu bahwa monster luar angkasa yang telah turun sebelumnya juga merupakan raja monster yang sangat arogan, tetapi Feng Hao tidak pernah menganggapnya serius. Sampai dia bertemu pria di depannya, Sun Wukong. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi pembangkit tenaga listrik sejak dia tiba di bumi, dan dia ingin melawannya. Anak cantik, apakah kamu berani melawanku sepuasnya? Semangat Juang Sun Wukong tinggi, dan ada sedikit provokasi dalam kata-katanya. Dia mengjilat bibirnya, dan ada semangat Juang yang tak terpadamkan di matanya. Feng Hao tersenyum. Pada saat ini, dia juga berkata dengan suara yang jelas, Baiklah. Hari ini, aku, Feng Hao, akan bertarung denganmu. Kemudian, Feng Hao menoleh untuk melihat pohon iblis dao ekstrim di tanah leluhur keluarga Jin, dan dia tidak peduli apakah pohon itu memahaminya atau tidak. Dia berkata dengan lantang, Pohon suci, tanah ini bergantung pada perlindunganmu. Begitu suara Feng Hao turun, pohon iblis dao ekstrim sepertinya memahami kata-kata Feng Hao, dan cabang-cabangnya bergoyang, memancarkan cahaya cemerlang. Seolah mencerminkan kata-kata Feng Hao, tanah yang retak tiba-tiba sembuh, dan semuanya baik-baik saja seperti sebelumnya. Pohon iblis dao ekstrim bahkan menantikan pertempuran antara Feng Hao dan Sun Wukong. Cabang-cabangnya bergoyang, dan bunganya semakin bermekaran. Suara mendesing. Agar tidak mempengaruhi sihasilan dan yang lainnya, sepasang sayap burung vermilion merah menyala tiba-tiba memanjang dari punggung Feng Hao, dan sosoknya tiba-tiba melonjak ke langit. Dia menatap Sun Wukong dan berkata, Ayo! Kamu sangat menyukaiku! Ayo bertarung! Sun Wukong tertawa terbahak-bahak, lalu matanya tiba-tiba terfokus, menjadi sangat serius. Pada saat ini, sosok Sun Wukong tiba-tiba mengalami perubahan besar, dan aura jantung berdebar-debar menyebar dari tubuhnya. Di saat yang sama, penampilan pemuda yang awalnya biasa-biasa saja, terbungkus aura dari ujung kepala hingga ujung kaki, mulai terbungkus dalam baju zirah, dan rambut di tubuhnya juga mulai tumbuh, bersinar dengan minyak. Pada saat ini, Sun Wukong mengenakan baju besi rantai emas, mahkota emas ungu bulu Phoenix di kepalanya, dan sepasang sepatu berjalan di awan akar teratai. Dia sangat mirip dengan Holy Battle Buddha di film-film. Dia berdiri dalam kehampaan, dengan sikap mengesankan yang memandang rendah dunia. Pada saat ini, apakah itu siasilan dan wanita lainnya, atau Raja Iblis Banteng, atau Feng Hao, mereka semua tergerak. Ingat, namaku, Sun Wukong. Suara mendesing. Begitu suaranya turun, Sun Wukong tiba-tiba mengepalkan tongkat api di tangannya. Dalam sekejap, karat tembaga pada tongkat api mulai terkelupas, menampakkan wujud aslinya. Itu adalah gada emas yang memancarkan cahaya harta karun. Seluruh tubuhnya berwarna merah menyala, dan kedua ujungnya terdiri dari pola emas. Itu sangat misterius. Ketika tubuh gada emas yang sebenarnya muncul, seluruh dunia tampak telah tenang. Keanehan ini membuat Feng Hao semakin terkejut. Itu benar-benar memiliki kekuatan jarum penstabil laut, yang dapat menstabilkan sebagian dunia. Pada saat yang sama, Sun Wukong, yang telah berubah menjadi Buddha pertempuran suci, memegang gada emas di tangannya, dan berdiri di kehampaan seperti dewa yang tak terkalahkan, menghadap Feng Hao. Dan adegan ini juga kebetulan dilihat oleh Little Ball yang menemukan keanehan tersebut, dan tanpa ragu menyalakan siaran langsungnya, memperlihatkan adegan tersebut kepada netizen dunia. Dalam sekejap, orang-orang di seluruh dunia menjadi heboh. Gambar ikonik Sun Wukong sudah diketahui semua orang, bahkan masyarakat luar negeri pun mengetahui keberadaan tokoh mitologi Huaxia, Sun Wukong. Sekarang, orang yang berhadapan dengan Feng Hao dalam kehampaan, persis sama dengan Sun Wukong di film. Bahkan gada emas di tangannya ternyata sangat mirip. Terima kasih telah menonton!